Intro Seperti yang kami ceritakan pada episode sebelumnya Tahun 1241 Saka atau tahun 1319 Masehi Merupakan masa terjadinya pemberontakan Rakuti di Majapahit Saat itu Prabu Jayanegara dibawa lari oleh Gajah Mada meninggalkan istana Untuk menyelamatkan rajanya Gajah Mada membawa Prabu Jayanegara ke arah utara Melewati Dusun Jatidur yang berada di Kebobatan Jombang saat ini Dengan bantuan dari Lurah Jatidur Jayanegara kemudian diseberangkan ke Sungai Berantas Sehingga dapat melanjutkan pelariannya ke arah Gunung Pucangan Tempat yang dituju ke Jajah Mada adalah Padukuan Bedander Yang sekarang berada di Desa Sumber Gundang, Kecamatan Kabu Rumah yang ditempati Jaya Negara di Padukuan ini adalah Rumah Giblander Yang lokasinya kini sudah tidak bisa dipastikan Namun merupakan salah satu dari rumah-rumah penduduk ini Yang letaknya berada di dalam pagar banon atau pagar yang terbuat dari batu batam merah Pagar banon tersebut kini hanya tinggal fondasinya saja Namun posisinya terpendam di dalam tanah Selamat sore pemirsa Jombang Informasi Kemarin dua sesi kita sudah mengulas soal Desa Bedander dan sejarahnya Dan disitu ada salah satu sejarahnya itu terkait dengan sejarah penyembunyian Raja Jaya Negara oleh Gajah Mada Nah kemarin ada beberapa komentar dari netizen yang menanyakan apakah pedander itu pedander yang diapus Jombang Ataukah pedander di Bojonegoro Nah untuk mencari lebih lanjut tentang sejarah kebenaran bedan Jombang terkait dengan sejarah pelarian Raja Jaya Negara pada pemberantakan rakuti Saat ini kita sudah bertemu dengan Mas Dian Soekarno Mas Dian Soekarno beliau adalah sejarawan yang sudah banyak mengupas tentang sejarah-sejarah desa bahkan sudah membuat dua buku khusus mengulas tentang sejarah-sejarah desa-desa di Kabupaten Jombang Sampai saat ini banyak kontroversi terkait dengan persembunyian Jaya Negara pada waktu terjadi pemberontakan pakuti Ada yang menyebut di Bojonegoro ada yang menyebut di Jombang Seperti apa penjelasannya pak? Jadi penyelamatan Prabu Jaya Negara atau Raja Kedua Majapahit itu dilakukan oleh seorang Bekel Bayangkara Seorang prajurit rendahan sebenarnya, kepala pimpinan kawal raja yang namanya Bekel Dipa Siapa sebenarnya Bekel Dipa? Bekel Dipa itu adalah nama lain Gajah Mada Karena Dipa, Dipa, Dwi Pangga, Dipangga itu artinya Gajah Nah kebetulan ini nyambung dengan folklore atau tradisi kolektif di daerah Pangimbang, di daerah Mada Di Somodo Lamongan itu yang menyatakan memang Gajah Mada dari sana Kembali ke badaner yang dimasuk di sini Saya sebagai pemerhati budaya Jombang, pemerhati sejarah di wilayah Jombang, Jawa Timur Saya lebih cenderung untuk mengatakan badaner yang dimasuk adalah badaner kabu Bukan badaner Bojonegoro Dengan acuannya begini, kalau badaner Bojonegoro itu lebih mendekati ke persenjataan alutsistanya Majapahit Karena itu menggung punala tanding Dan juga itu pembuatan kapalnya maupun meriam-meriam Yang lebih dikenal dengan catbangnya Majapahit itu di daerah badaner Bojonegoro Namun untuk pelarian Prabu Janegara itu lebih ke bedaner kabu atau sekarang di desa Sumber Godang Alasannya adalah ada enam bukti yang menguatkan Ya ini secara arkeologi banyak ditemukan benda-benda Majapahit Maksudnya era Majapahit Artefaktual itu alat-alat rumah tangga Kalau arkeologi itu misalnya ditemukannya Dorpel Dorpel ya istilah-istilah arkeologi Kemudian juga ditemukan Pak Gerbanon Itu di daerah badaner atau badaner Sumber Godang itu Itu arkeologi Secara artefaktual ada ditemukan banyak pebikar di era Majapahit Di badaner kabu Yang ketiga yaitu etno-arkeologi Atau data yang di luar prasasti Yaitu upacara adat Di sana masih ada upacara adat Pak Gerbanon Sebelum pernikahan Yang itu merupakan wawaler atau aturan dari Prabu Janegara dulu Menurut orang-orang badaner Timbulnya kenapa itu? Karena dulu itu ada telik sandi Telik sandibaya atau mata-mata rakuti Yang disisipkan di Kesatuan Bayanggara Nah yang ngonangi adalah telik sandi pawestri Setri sandibaya yang dibentuk oleh Gajah Mada Nah karena ngonangi itu telik sandibaya ini seorang perempuan Maka si bekel yang ditangkap oleh Gajah Mada tadi bersumpah Orang-orang-orang sini akan Kalau membunyikan bojok atau tempat nasi Itu akan menjadi perawan tua Nah itu peristiwanya ketika Bekel penyusup itu ditemukan oleh Gajah Mada Karena dibunyikan bakul nasi oleh perawan yang menjadi telik sandi Yang dikader oleh Gajah Mada Seperti itu asalnya Nah bukti ketiga tadi Kemudian etnografi atau cerita rakyat Saya menemukan tiga cerita rakyat menguatkan prabu jahat negara di Badander Yang ini cerita rakyat Jatidur Lewat keageng Jatidur yang merupakan Loyali Sengosari Nyambung dengan folklor daerah Modo Desa Modo Lamungan Tentang asal-usul Gajah Mada Dan cerita tentang folklor di Badander Yang itu nyambung dengan folklor ganding Dan folklor sidowaya Yang itu satu lokasi di Badander Kapu Nah kemudian topografi itu letak dari jarak antara antahulan, trawulan dengan Badander Itu mudah dijangkau tapi juga sulit untuk dideteksi Karena sepanjang aliran sungai berantas Kemudian yang terakhir adalah toponimi Nama sekarang masih ada hubungan dengan nama kuno atau toponim Ya ini kalau dulu Badander sekarang Badander Itu pun masih dikuatkan dengan susunan kepala desa Dari mulai itu Hawa Nuwa atau Kabuyutan Kiblander Sebagai kepala desa awal kemudian terjadi suksesi Karena penyelamatan itu diganti dengan Bekel Dipa, Gajah Mada itu Jadi Gajah Mada pernah menjadi kepala desa kedua di Badander Seperti itu Munculnya anggapan Badander yang dimaksud itu Bojonegoro itu karena apa hasil penelitian? Dulu dengan adanya dikuatkan toponimi atau toponim nama Badander Dulu dan sekarang masih ada di Bojonegoro Kemudian ditemukannya kayangan api Kemudian jalur antara Sukorame, Bojonegoro dan Brantas itu kan agak dukat juga Tetapi dalam hal ini justru apa yang saya sebutkan 6 fakta tadi Menguatkan Badander Kabuh sebagai tempat persembunyian Prabu Jaya Negara dibandingkan Badander Bojonegoro Kalau Badander Bojonegoro lebih ke pembuatan alutsisa atau peralatan perang dari Majapahit Ketika penyelamatan itu Prabu Jaya Negara ada penyerangan di Antawulan Jadi Rakuti itu di Sebenarnya ada 3 kesatuan tempur utama Majapahit Ada kesatuan Jala Yuda, kesatuan Jala Pati dan kesatuan Jala Rananggana Nah Rakuti ini seorang negosiator, ulung Karena merupakan orang kepercayaan dari Rahiyang Ramuhun Atau Almarhum Prabu Ketar, Raja Sajia Wardana atau Praten Jaya Nah Rakuti ini berhasil mempengaruhi kesatuan Jala Rananggana Sehingga melakukan makar atau gudeta Nah ketika penyelamatan itulah Dua kesatuan ini sempat dihubungi ke Gajah Mada Dan mereka menyatakan kami sebersetia pada Raja Ini kesatuan Jala Yuda dan kesatuan Jala Pati Tetapi kesatuan Jala Rananggana tidak ada Kemandaan kesatuan tempurnya atau Tumunggungnya Ternyata sudah mempersiapkan diri di sebuah tempat namanya Karangbula Karangbula sekarang gambiran menjaga Nah dari situlah ketika penyelamatan Gajah Mada ini dibantu oleh seorang loyalis Singosari Namanya Ki Agnijatidur Sebelumnya Gajah Mada tidak mengenal Tapi karena ada sempat diberitahu oleh pegawai Santias Menteri Atau Mintias Menteri Loyalisnya Prabu Kertanegara Waktu operasi Cakrawala Mandala Atau ekspedisi PAMALAYU itu politiknya Nah itu kemudian Ki Agnijatidur itu hidup sangat lama Sejak era Singosari Sejak Nogororo Saarleng Artinya Sejak Kerta Sebelum Kertanegara ya Sampai kemudian Majapahit dan Sepuh sekali Nah itulah Ki Agnijatidur membantu penyelamatan Dibantu dengan Saptasandibaya itu Untuk melindungi Prabu Kertanegara Sehingga kemudian Menyeberang di Wanua Atau Desa Padander Menyeberangi Jumai Brantan Menyeberangi Jumai Brantan Kalau dari dasar adanya Beberapa buku tadi itu Tentang Lamongan dan sebagainya Apa yang menurut Anda bisa menguatkan Dugaan persembunyiannya di Padander Bagawan Sidowayah atau Rakerti Itu kakeknya Gajah Mada Bagawan Sidowayah itu Mempunyai saudara Dan sempat bermukim lama Di dekatnya Badander Disitu ada lokasi namanya Sidowayah Sehingga kemudian Saya sebagai pengamat sejarah Pemerhati sejarah Meyakini betul Dengan dibuktikan 6 fakta tadi Badander yang dimasukkan adalah Badander Kabuh Dan kemudian juga Bukunya Pak Agus Nyoto Dari Malang itu Menyatakan bahwa Badander yang dimasukkan adalah Badander Kabuh Jumbo Terkait dengan Gunung Jeladri Itu apa ada kaitannya juga dengan Persembunyian Jaya Negara Jeladri itu Satu situs Yang sangat fenomenal menurut saya Karena situ ada Situs pemakaman kuno Kemudian ada Itu tersembunyi di atas bukit Nah Kalau dalam bahasa kuno Jeladri Jalanidi itu kan artinya Artinya Lautan Lautan Nah Tetapi dalam hal ini Di Jeladri itu Ada beberapa hal Seperti Wali Songo Tinari atau apa Sebenarnya Disitu berkembang popor Yang mengatakan bahwa Wali Songo ketika bersidang Itu ya di puncak Jeladri itu Nah ketika Prabu Jahanegara Menyembunyikan Disembunyikan oleh Bekel Bayangkara Kejamada Ya di daerah Badander Yang itu Jeladri itu menjadi Semacam disucikan oleh Oleh kalangan kuno Bahkan masyarakat-masyarakat Sumbergondang sekarang itu Masih ngopeni mantra-mantra kuno Yang merupakan Tinggalan dari Prabu Jahanegara Runga 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 Terima kasih.